Terima kasih telah menonton Sebuah film berdasarkan kisah nyata ini akan menceritakan tentang fakta dibalik judi online Ternyata semua permainan itu sudah disetting oleh bandar untuk mengeruk habis semua uang kita Dan mempengaruhi otak kita agar semakin kecanduan Wah menarik nih film dan khusus buat kalian yang masih main yang begituan Ini akan membuka mata kalian agar semakin sadar bahwa kalian hanya dibodohi dan diracuni Skuih langsung aja So biar semangat mari kita ucapkan sama-sama secara serentak oke One and two and three Apa? Gas gun Mantap Pada tahun 2018 di sebuah acara kenaikan pangkat perusahaan Dan seorang programmer yang bernama Pan Seng Kecewa terhadap keputusan CEO perusahaan Yang mana mereka malah mengangkat karyawan baru untuk menjadi direktur Atas hal itulah Seng yang sakit hati dan tadinya berharap bahwa dialah yang akan menjadi direktur Langsung mengundurkan diri Diketahui Pan Seng merupakan lulusan terbaik dari sekolahnya dulu Gak hanya itu aja Ternyata Pan Seng merupakan seorang ahli dalam membuat situs juga pertasan Hingga di suatu hari Pan Seng yang nganggur mendapat sebuah panggilan dari perusahaan game online Singkat cerita dalam pesawat Pan Seng dan calon karyawan baru lain Diberi arahan singkat oleh senior mereka yang bernamaan Secara gak disangka berkat keahliannya itu Pan Seng yang telah meretas ponsel mereka bisa tahu identitas karyawan baru lain Dikarenakan perjalanan mereka menuju Kamboja cukup jauh dan harus transit selama 10 jam An menyuruh Seng dan yang lain untuk bersenang-senang menikmati suasana selagi beristirahat Entah ini dimana saya gak ngerti karena dalam film kurang jelas Yang pasti mah udah di Kamboja deh kayaknya Kemudian tiba-tiba saat Seng dan yang lain berjalan-jalan Dan melihat Ciwi-Ciwi cantik secara mengejutkan Sekelompok preman tiba-tiba datang dan langsung menculik mereka Beberapa waktu kemudian setibanya di lokasi Seng dan yang lain disambut oleh seseorang yang tampaknya bos di sana yang bernama Lu Pada kesempatan itu Lu meminta maaf pada mereka karena An dan anak buahnya telah membuat Panseng dan yang lain bebak belur Oh ternyata si An kerja sama sama Lu dan gak mau menunggu lama Lu kemudian mengajak mereka berkeliling Pertama-tama mereka diperlihatkan ratusan pegawai Lu yang mengelola situs judi online Atau ya yang sering kita kenal dengan situs slot gacor Adih! Sebagian dari mereka merupakan orang-orang yang sering menghubungi para korban Dengan iming-iming akan mendapat keuntungan besar Setelah menjelaskan semua mereka kemudian diajak Lu Keruangan keamanan internet yang mana tempat itu hanya diisi orang-orang pintar yang paham bahasa pemrograman Orang-orang di ruangan itu digaji senilai 30 ribu yen Berbeda jauh dengan orang-orang yang dibawah tadi yang hanya digaji 8 ribu yen Pada kesempatan itu juga Lu mengatakan kalau semua pegawai Nyah dilarang menggunakan ponsel atau gadget mobile lainnya Dengan sebuah akses khusus mereka juga diperlihatkan tempat lain Yang ternyata adalah sebuah tempat host atau bandar judi online Tempat itu diisi para wanita cantik seksoi yang dapat membimbing para korban Memainkan permainan poker, rolet, bakarat, dan permainan judi lain Setelah melihat-lihat Seng yang gak terima Jika dia ternyata akan dipekerjakan menjadi penipu Mencoba untuk melarikan diri Melihat perbuatan Seng yang gak sopan Dan An langsung menghentikan Seng saat itu juga Di sore harinya Sebagian pekerja termasuk Seng Diantar menggunakan sebuah bus ke tempat peristirahatan Atau semacam barak gitu Alih-alih mendapatkan tempat yang layak untuk tidur Mereka semua ternyata diberi sebuah tempat yang lebih pantas Disebut gudang untuk mereka beristirahat Gak lama kemudian An datang menghampiri Seng Menyuruhnya agar mengabari keluarga Dan berkata jika dia baik-baik aja Setelah itu An kemudian menyeret salah satu anak buahnya Yang telah berani kabur untuk diberi pelajaran 12 jam kemudian Mereka akan memulai pekerjaan Seng dihampiri oleh orang kepercayaan Lu Yang, eh, kita sebut aja Yanto lah ya Sesuai request Aduh Pada kesempatan itu Yanto menyuruh Seng untuk mengurai data web Tetapi melihat Seng malah gak mendengar perkataannya Yanto langsung menjewer Seng Membuat telinganya hampir putus Beruntung sebelum telinga Seng terputus Lu datang tepat waktu Meminta Yanto untuk lebih sopan Agar Seng mau menuruti perintahnya Mendengar hal itu tentu aja Seng yang ketakutan segera melaksanakan tugasnya Terlihat dengan jelas Seng dan yang lain Membuat sebuah iklan judi online mereka Agar bisa muncul di berbagai web Sampai-sampai mereka bisa mendapatkan hasil Dari penyebaran iklan Atau promosi yang mereka lakukan Gak mau hidupnya membusuk di tempat itu Seng menulis permintaan tolong Dirobekan kertas dan membawanya ke toilet Disanalah dia segera menaiki kloset Berusaha untuk mengeluarkan kertas yang dia bawa Tapi sayangnya Semua jendela telah dikunci Dan dilapisi tralis besi Membuat Seng sangat kesulitan Gak lama kemudian Karena berat kloset yang dia injak Tiba-tiba rusak Hingga membuatnya terjatuh Scene pun berpindah Ke beberapa bulan sebelumnya Dimana kita diperlihatkan Seorang model cantik Yang baru aja dipecat dari pekerjaan Karena sebuah poster iklan judi Yang memakai foto dirinya Hingga di suatu hari Cewek cantik yang bernama Anna ini Dipanggil oleh temannya Untuk pergi ke hadapan An Di hadapan mereka berdua An meminta Anna untuk bekerja Sebagai bandar judi di kantornya Dan karena gaji yang begitu fantastis Tentu aja Anna yang butuh uang untuk perawatan Dan juga jajan sebelak Langsung menyetujui permintaan An Singkat cerita Anna dan cewek-cewek lain Calon bandar judi pun Dibawa oleh An ke suatu tempat Alih-alih mendapat transportasi udara Yang layak Mereka semua disusupkan oleh An Menggunakan jalur darat Layaknya imigran gelap Seperti yang kita tahu Setibanya di kantor Anna Dan yang lain Diberi arahan terlebih dulu Dan disuruh Mengumpulkan barang berharga mereka Seperti handphone Pasport Uang Dan yang lain Di hadapan Anna Dan yang lain Lu mengatakan Kalau mereka ingin pulang Mereka harus mendapatkan Atau mengumpulkan uang Senilai 5 juta yen Dari para korban Ternyata Eh ternyata Yang Anna lakukan Bukanlah live Melainkan sebuah tayangan ulang Yang bisa mengatur Permainan si pemain Hal itu dilakukan Agar membuat Si pemain ketagihan Dan terus memainkan Permainan Hingga akhirnya Rungkan Setelah menjadi ahli Di suatu hari Anna yang gak bisa Menahan sakit di perut Meninggalkan pekerjaannya Dan pergi ke toilet Dan dari sinilah Awal mula Anna dan Seng bertemu Gak berselang lama Yanto yang mencari Anna Menggedor-gedor pintu toilet Mengetahui hal tersebut Anna yang gak mau Seng ketahuan Menyuruhnya untuk Bersembunyi Yanto langsung Memberi Anna pelajaran Karena mangkir Dari pekerjaan Tapi ternyata Diam-diam dia Menyukai Anna Hal itu bisa dibuktikan Karena Yanto yang tahu Anna lagi mengalami Menstruasi Memberi Anna Beberapa pembalut Dan meminta maaf Di tengah percakapan mereka Yanto yang mendengar Suara keran bocor Segera pergi Untuk mengecek Sementara itu Di waktu yang sama Seng yang ketakutan Dengan terpaksa Menelan robekan kertas Yang telah dia buang Kedalam toilet Hih Beruntung sebelum Hal buruk terjadi Yanto yang Memergoki Seng Gak mengetahui Kalau Seng baru aja Menelan sebuah kertas Beberapa waktu kemudian Di tempat lain Seorang pemuda Yang baru aja Mengantarkan pacarnya Tiba-tiba mendapat pesan Dari judi online Yang dikelola Tergiur dengan hadiah Yang ditawarkan Atau Tawaran Max Win Pemuda ganteng Bernama Tian ini Malah memainkan Permainan tersebut Tanpa diduga Tian kini Harus berhadapan Dengan anak Yang menjadi bandar Permainan demi permainan Mulai Tian nikmati Hingga di suatu momen Setelah mendapat Keuntungan yang besar Tian segera Berhenti bermain Atas kemenangannya itu Di hadapan teman-temannya Tian mulai Mendefinisikan Cara untuk Mengalahkan bandar Dengan menaikan taruhan Ya semacam Mengasih Pola-pola Setan gitulah Tian yakin Jika mereka Menaikan taruhan Terus-menerus Mereka akan menang Demi memberikan hadiah Untuk sang pacar Tian kembali bermain Hingga kemudian Sangat disayangkan Karena napsu Dan mempertaruhkan Semua chip Tian kalah telak Dalam permainan itu Mengetahui hal tersebut Dengan Li Cik Seng Mengirimkan Sebuah pesan suara Anak Yang menyuruh Tian Untuk bertaruh Dalam permainan rolet Tertarik dengan Tawaran itu Merasa kagok belang Borontok eker Tian meminjam uang Pada rentenir Untuk memberi hadiah Ulang tahun pacar Nyiah Yang bernama Song Yu Di tengah obrolan mereka Tian mendapat Petunjuk dari Seng Yang mengaku Sebagai anak Untuk memainkan Permainan rolet Dia pun segera Mencari powerbank Karena baterai ponsel Nyiah yang makin Lobet Hingga sebelum Permainan dimulai Tian bisa memasang Taruhan terlebih dulu Dan memenangkan Permainan Kesokan harinya Tanpa diduga Saat Tian lagi Bekerja Sembari menonton Basket Dia tiba-tiba Dihubungi oleh Ana untuk Memainkan lotre Sepak bola Seperti Siapa yang Memasukkan gol pertama Menit berapa Dia memasukkan gol Atebak skor Dan yang lain Sebagainya Melihat tawaran Yang begitu Menggiurkan Tian pun Segera depo Untuk memulai Permainan Tanpa diduga Atas saran dari Seng Tian Mengalami kerugian Yang cukup banyak Dan untuk Menutupi kerugiannya itu Tian menyuruh Orang-orang sekitar Mendaftarkan dirinya Kesitus judi Milik Lu Dengan kode Referalnya Saking ketagihan Dalam berjudi Tian menjual Beberapa barang-barang Mewahnya Dan meminjam Uang ke tetangga Hingga Di suatu hari Karena Tian Sudah tergila-gila Dalam berjudi Gak bisa membayar Hutang-hutang Hal itu Membuat Para deb kolektor Dan ibu-ibu Arisan Mengobrak abrik Rumah kedua Orang tua Tian Dikarenakan Gak punya uang Para deb kolektor itu Membawa Tian Ke beberapa klinik Untuk diambil Darahnya Dan dijual Beruntung Sebelum Tian tewas Kehabisan darah Kedua orang tua Tian Yang telah menjual Beberapa lahan tanah Keluarga Melunasi hutang Tian Tanpa diduga Bukannya kapok Udah rungkat banyak Si tangkurak Tian Malah makin menggila Menggadaikan mobil Ford Mustang Hadiah dari ayahnya Senilai 300 ribu yuan Di waktu yang sama Sang ibu yang baru Mendapati Kalau Tian telah Menghabiskan semua limit Di kartu kreditnya Menyuruh Song Yu Untuk menjaga Tian Singkat cerita Setelah bertemu Tian menyuruh Song Yu Untuk menyimpan Nomor anak Dan memasang taruhan Pada kesempatan itu Tian menyuruh Song Yu Untuk bertaruh Pada Korea Selatan 2-0 Dengan taruhan 200 ribu yuan Setelah itu Tian yang gak mau rugi Memastikan Song Yu Untuk bertaruh Pada Jerman 100 ribu yuan Dengan skor 2-0 Secara mengejutkan Saat permainan berlangsung Atas arahan Dari anak Tian memenangkan Permainan tersebut Hal itu sontak Membuat Tian begitu bangga Sampai-sampai dia Gak percaya Dengan kemenangannya itu Tetapi di tengah Kegembiraan Tian mendapat kabar Dari Song Yu Kalau ternyata Dia membatalkan Taruhannya Mendengar hal itu Tentu aja Tian yang udah Melihat secercah Cahaya di matanya Seketika radup Karena ulah Song Yu Keesokan harinya Karena demi mendapat Untung banyak Untuk menutupi Semua hutang Serta membayar Kesalahan Tian mengunjungi Neneknya Dengan nekat Mencuri sebuah Gelang giok Milik sang nenek Dari sinilah Tian mulai gelisah Karena di satu sisi Ingin berhenti Bermain judi Tapi di sisi lain Tian ingin Mengembalikan Semua uang Yang telah raib Di gondol bandar Di waktu yang Sama Song Yu Yang gak mau Kelakuan Tian Semakin menggila Melaporkan Kejadian itu Pada polisi Mendapat laporan Tersebut Kepala polisi Yang bernama Zhao ini Berkata Akan segera Melakukan penyelidikan Setelah mengalami Kekalahan Beruntun Tian yang Udah dua hari Gak makan Mengamuk Mengurung ibunya Di kamar Di hadapan Sang ibu Sembari mengancam Tian meminta Sang ibu Agar memberitahukan Sandi berangkas Sang ayah Melihat hal itu Ibu Tian yang Gak mau Anak semata wayangnya Bunuh diri Dengan terpaksa Memberikan Sandi berangkasnya Tian nekat Menggadai Sertifikat rumah Milik sang ayah Dan kembali Menghubungi anak Wah gila nih orang Seketika Yanto Menyuruh Seng Untuk menggiring Tian Pindah ke investasi Di kripto Hal itu Yanto lakukan Agar uang Yang mereka dapat Nanti Gak bisa terlacak Oleh para polisi Dan dengan sedikit Bujuk rayu Dari Ana Tanpa diduga Tian nurut Untuk mengirim uang Senilai 8 juta yuan Atau senilai Kurang lebih 17 miliar rupiah Pada rekening kripto Miliknya Tapi ternyata Iya Setelah mendapat Uang tersebut Lu yang telah Memecah uang itu Mentransfer Ke berbagai rekening Menyuruh anak buahnya Yang tersebar Di berbagai penjuru negeri Untuk menarik Semua uang-uang itu Di waktu yang sama Song Yu Dan kedua orang tua Tian Yang khawatir Dengan keadaan Tian Segera pergi Untuk mencarinya Tanpa diduga Setelah semua Uang-uang didapat Nomor HP Tian Tiba-tiba Diblokir oleh Lu Akhirnya Gak lama Kemudian Song Yu Bersama kedua orang tuanya Tiba di tempat Tian Sadar jika dia telah Ditipu Dan mengecewakan Orang-orang Yang menyayanginya Tanpa diduga Tian yang udah putus asa Memutuskan untuk Bunuh diri Sementara itu Di tempat lain Setelah berhasil Mendapat keuntungan Yang besar dari Tian Lu bersama semua Pegawai Mengadakan sebuah Acara perayaan Besar-besaran Tampak jelas Raut wajah Kelompok Lu Sangat berbahagia Beda jauh dengan para korban Termasuk keluarga Tian Yang telah rungkad Bersedih Putus asa Karena telah mendapat Kerugian yang besar Tanpa memperdulikan Para korban Lu malah merayakan Hari keberhasilan mereka Germat gua mah asli Ternyata Eh ternyata Walaupun Seng telah Membantu Ana Agar memenuhi Janjinya Untuk bisa pulang Lu gak membiarkan Hal itu terjadi Dan malah Menyuruh Ana Untuk kembali Menjadi bandar Mendengar hal itu Tentu aja Ana tampak kecewa Dengan kelakuan lu Beberapa waktu kemudian Karena keberhasilannya Seng dinaikan jabatan Menjadi orang yang Mengurus sistem keamanan Di kamar barunya itulah Seng yang masih Menyimpan selembar uang Menuliskan nomor Darurat SOS Pada uang dolar itu Singkat cerita Saat semua karyawan Dibawa untuk Jalan-jalan Dalam mobil Seng memberikan Selembar dolar itu Pada Ana Mengerti maksud Seng Ana pun Mengatakan Kalau dia akan Membelanjakan Uang itu Setibanya di tempat Hiburan Seng dan yang lain Dipaksa berbahagia Dan difoto oleh Yanto Untuk dikirimkan Ke keluarga mereka Hingga Di suatu momen Saat makan siang Ana yang akan Meminta tolong Pada si pelayan Malah gak sengaja Tertabrak oleh Seorang pengunjung Di sana Melihat uang mereka Terjatuh Seng pun Segera mengambil Uang itu Seminggu kemudian Karena Seng telah Memprogram sistem Komputer di sana Dan gak Membutuhkan Bantuan karyawan Yang menawarkan Promosi lagi Lu akhirnya Mau dan bersedia Memulangkan mereka Yang di bagian Divisi promosi Tapi saat Salah satu Karyawan di sana Yang bernama Jim berpamitan Seng menitipkan Lembaran dolar Yang sebelumnya Dia bawa di restoran Di tengah perjalanan Tanpa diduga Yanto yang Kehabisan rokok Dan gak punya Uang cash Memeriksa Satu persatu Saku celana Para karyawan Sialnya Jim yang duduk Tepat di belakang Yanto Ketahuan menyimpan Dolar pemberian Dari Seng Setelah membelanjakan Uang itu Yanto dipanggil Kembali oleh Kasir Yang memperlihatkan Kalau uang dolar Yang Yanto berikan Gak laku Karena terdapat Sebuah coretan Karena kesalahan Itulah Lu mengumpulkan Semua karyawan Dan pada kesempatan itu Setelah menyiksa Jim habis-habisan Lu menyuruh mereka Untuk mengaku Siapa yang menulis Nomor darurat SOS Pada lembaran dolar Melihat Jim yang Terluka parah Dan gak mau Orang lain Menjadi korban Ana dan Seng Langsung menyerahkan diri Atas kesalahan Yang dianggap Sangat fatal Lu menyuruh Anak buahnya Untuk menyiksa mereka Tampak jelas Satu persatu kuku Ana yang cantik Dicopot oleh Yanto Secara perlahan-lahan Hih ngeri Sedangkan Seng Satu kakinya Dipukuli Terus menerus Sampai patah Setelah memberi pelajaran Pada mereka Tanpa diduga Si tang kurak lu Menembak Jim Saat itu juga Dalam perjalanan pulang ke barak Ana yang udah capek nekat Melarikan diri Melompat dari dalam bus Beruntung walau Seorang anak buah lu Mengejar Ana bisa kabur Dan melaporkan Semua kejadian itu Pada polisi Tetapi secara gak disangka Para kepolisian disana Ternyata merupakan Anak buah lu Dan mengetahui Hal tersebut Walaupun Ana udah bersusah payah Melawan mereka Ana tetap tertangkap Dan gak bisa Berbuat apa-apa Akhirnya Opik datang Ke kantor Kepolisian Untuk menjemput Ana Alih-alih dibawa Ketempat peristirahatan Ana dibawa Ke sebuah pelabuhan Untuk dimasukkan Kedalam karung Diisi batu besar Dan dilemparkan ke laut Setelah merekam Semua kejadian itu Ana ternyata Diangkat kembali Ke permukaan Secara mengejutkan Yanto melakukan hal itu Karena sangat Menyayangi Ana Pada kesempatan itu Yanto mengembalikan Pasport milik Ana Dan menyuruhnya Untuk pergi Lalu memalsukan Kematiannya Beberapa waktu kemudian Di lain tempat Zhao menemui Song Yu Untuk mendengar Penjelasan Lebih lanjut Tentang peristiwa Buruk yang Menimpatian Setelah mendengar Semua penjelasan Dari Song Yu Di tengah perjalanan Mereka dikagetkan Dengan orang-orang Yang mempromosikan Judi online Dengan wajah Ana Merasa ini Ada kaitannya Zhao segera Mengerahkan Beberapa pasukan Untuk menggeledah kantor Yang mempromosikan Judi itu Satu persatu Akhirnya Anak buah Lu Berhasil ditangkap Dan dari hasil Penyelidikan Zhao menemukan Kata tolong Dari percakapan Ana dan Tian Sebelumnya Saat Ana baru aja Sampai di rumah Sang ibu Dia segera dibawa Ke hadapan Zhao Oleh para polisi Singkat cerita Setelah mendengar Penjelasan dari Ana Zhao yang udah Merundingkan hal itu Bersama para Pimpinan polisi lain Segera beroperasi Untuk menangkap Kelompok judi online Lu Di markasnya Nah Pertama-tama Zhao dan tim khusus Mematamatai Kelompok Lu Yang sering memesan Roti lapis Dari sebuah tempat makan Setelah bisa Bekerja sama Dengan si penjual Zhao mengirim Sebuah pesan Pada Seng Melalui makanan Yang dia terima Ternyata Eh ternyata Pesan itu Menyuruh Seng Untuk menyalakan Alarm darurat Kebakaran Dan benar aja Setelah alarm itu Aktif Zhao dan tim khusus Yang menyamar Menjadi petugas kebakaran Langsung menyebar Mengepung tempat itu Jika kalian aneh Melihat anak-anak kecil Kok bisa berkeliaran Di sana Setelah ditelusuri Lebih lanjut Jadi ternyata Markas kelompok Lu Sebenarnya telah dipindahkan Setelah memulangkan Banyak karyawan sebelumnya Dan kini menyatu Dengan yayasan sekolah Dan agar anak-anak Di sana bisa Dievakuasi Terlebih dulu Dilakukanlah cara Agar seakan-akan Terjadi kebakaran Atas hal itu Lu yang mengetahui Kalau para kepolisian Memasuki markasnya Melalui anak Sedikit kaget Karena anak masih hidup Melihat tetapan Lu Yang jahat Tiba-tiba Yanto langsung menyerang Lu Mendapat serangan dari Yanto Lu yang ternyata sepaham Menyuruh Yanto Untuk pergi ke ruangan kontrol Menghapus semua rekaman Kamera pengawas Ternyata Lu juga Sebenarnya punya hati nurani Sama seperti manusia Pada umumnya Tapi karena perintah Dari Chong Yaitu bos besar mereka Lu mau gak mau Harus bertindak kejam Mengetahui para polisi Udah mengepung Tempat itu Lu menyuruh Anak buahnya Agar menghancurkan Semua komputer Yang mereka pakai Kemudian Lu menemui Seng Memintanya untuk Mengantar anaknya Pada sang mantan istri Setelah memberikan alamat Lu menyimpan jam tangan Mewahnya Sebagai jaminan Atau biaya Sang anak Melanjutkan pendidikannya Nanti Singkat cerita Setelah Zhao dan Kepolisian Berhasil meringkus Lu Yanto dan kelompoknya Sen datang ke sana Meminta ponsel milik Lu Hal itu Seng lakukan Agar dia bisa Membongkar seluruh Kejahatan Lu Dan melihat Lu Melemparkan ponselnya Zhao segera berusaha Untuk mengambil ponsel itu Tapi tiba-tiba Karena Kejadian itulah Yanto harus tewas Di tangan Para polisi Kelompok Lu yang melihat Hal tersebut Sontak kaget Dan berusaha Untuk melarikan diri Beruntung Anak Lu berhasil selamat Sementara Seng akhirnya Bertemu kembali Dengan anak Dan mau Bekerja sama Dengan polisi Beberapa tahun kemudian Tepatnya pada tahun 2022 Departemen Keamanan Publik Telah menangkap total Satu juta lebih Kasus judi online Dan penipuan jaringan telekomunikasi Menangkap 1,5 juta lebih tersangka Dan membekukan lebih dari 916 miliar yuan Dana yang terlibat Yang secara efektif Menjaga keamanan properti Hak Serta kepentingan Sah masyarakat Mantap Dan inilah beberapa dokumentasi Asli penangkapan Para bandar judi online Tamat Wah Relate banget ya Dengan kehidupan sekarang Nah itu dia Berat Jika kalian masih bermain Yang begituan Dan berharap menang Please stop lah Stop lah Jangan diteruskan ya Relakan saja Yang udah kalah Karena semakin dikejar Maka kekalahan kalian Akan semakin besar Semua udah disetting Dan intinya Gak ada bandar Yang mau rugi Jadi mestinya Kalau kalian masih manusia Catat ya Masih manusia Harusnya kalian sadar sih Apalagi jika udah nonton Film ini fullnya Yuk tonton yang fullnya Seru loh brad Oke bradku Makasih banyak Udah nonton Sampai akhir Seperti biasa Mohon maaf Karena Masih banyak Kekurangan Semoga kalian Dan keluarga Sehat selalu Salam sukses Salam santuy Dan See you next time Bye 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 sub indo by broth3rmax